hai oke teman-teman semua hari ini saya akan membuat umpan ikan yang pasti umpan ini bisa dipakai untuk segala macam umpan yaitu bisa ikan emas ya terutama ya saya juga ikan-ikan yang lainnya Oke pertama-tama masukkan setengah ya ini Pak ikin namanya setengah saja Pak ikin kita masukkan ya ya teman-teman harus tahu untuk membuat umpan itu jangan terlalu apa ya banyak-banyak ya karena nanti akan mengembang dengan sendirinya setelah itu kita masukkan yaitu air panas ya sekitar 5-7 sendok dulu air panas ini harus yang benar-benar panas karena untuk melunakan umpan tersebut yaitu Pak ikin nih bisa dibeli di toko-toko toko-toko alat pancing ya atau juga ini banyak kalau dijual jadi teman-teman tinggal beli saja ini ini biasa dicampur ini dibuatnya dari ubi atau juga bisa dibuat dari singkong ya Pak ikin itu terbuat dari ubi-ubian lalu kita haluskan sampai benar-benar halus jika kurang halus nanti kita masukkan kembali air panas secukupnya masukkan kembali ini ini akan menyerap air ya umpan taikin ini kita masukkan saja dan kita jangan ragu-ragu untuk memasukkan airnya oke kita aduk terus hingga menjadi rata setelah itu nanti teman-teman setelah itu kita masukkan kuning telur kuning telur itu kita masukkan kuningnya saja ya ini untuk menambah amis rasa amisnya kita masukkan kuning telur oke setelah itu seperti ini teman-teman oke kita aduk kembali hingga rata terus kita aduk jangan lupa-lupa ya untuk mengaduk terus ini gunanya untuk supaya lembut ini tutorial ini saya berikan kepada teman-teman semoga teman-teman dalam pemancingan nanti mendapatkan ikan yang banyak lalu siapkan sepotong saja ikan apa sepotong pisangnya tapi jangan banyak-banyak pisangnya ini cukup untuk untuk hanya sebagai penambah rasa lalu kita aduk kembali hingga rata dan benar-benar lunak buat teman-teman yang ingin membuat umpan pancingnya seperti ini mudah-mudahan teman-teman di dalam dunia pemancingan mendapatkan juara ya atau dalam lomba ini silahkan rekomendasi atau nanti bisa teman-teman masukkan keju ya atau nanti kalau teman-teman mau tambahannya ini bisa ditambahkan dengan susu dan kau oke kita aduk-aduk terus hingga rata setelah itu setelah kita masukkan dan kita aduk kembali hingga rata oke kita aduk terus hingga rata ini bisa dipakai untuk umpan ikan apa saja umpan emas umpan ikan patin lalu kita masukkan blue band ya atau margarin ya cukup setengah sendok ya atau satu sendok teh makan ya satu setengah aja sedikit saja ini ini dipakai ini dipakai untuk supaya nanti di saat di dalam air itu aromanya menyebar oke kita aduk hingga rata kembali oke teman-teman ini umpan ini bisa teman-teman kukus ya di kukus juga bisa langsung kalau untuk harian langsung saja teman-teman bisa dipakai di empang-empang pemancingan oke oke setelah itu kita masukkan esen yaitu esen hanya cukup 5 tetes saja untuk umpan yang agak sedikit ini sebenarnya cukup 32 tetes tapi untuk umpan yang banyak teman-teman bisa pakai esen itu cukup 5 tetes ini kita aduk hingga rata biar sampai benar-benar lunak eh nah ini yang namanya deho ya biasa kita pakai banyak macam-macam deho nah tapi umumnya orang menyebut deho eh gini caranya dibuka hati-hati karena ini agak tajam ya nanti teman-teman bisa luka kalau seandainya ini deho namanya bagi teman-teman yang belum tahu deho ya ini deho namanya masukkan saja dehonya kurang lebih 1 sendok makan lalu kita nanti kita aduk kembali nah masukkan 2 sendok ya sampai 1 sendok ini karena ini udah cukup amis kalau terlalu banyak juga kurang bagus nanti hasilnya cukup 2 sendok makan lalu kita masukkan minyaknya jangan lupa minyaknya juga kita masukkan nah seperti ini deho kita aduk lagi hingga rata terus kita aduk sampai teman-teman jangan bosan-bosan untuk mengaduknya ini umpan ini kalau untuk lomba ini bagus dikukus lalu bisa teman-teman tambahkan denkau sesudah denkau atau keju nah ini umpan yang paling jitu buat teman-teman di emak pemancingan oke setelah itu teman-teman bisa memakai cap jempol ini namanya cap jempol ya ini banyak dijual di tempat-tempat toko-toko pancing nah seperti ini cap jempol kita buka oke nanti kita masukkan masukkan saja seperempat ini saya mau mancing harian jadi cukup seperempat saja nanti terlalu banyak juga mubazir untuk nanti bisa kita buat kembali lah kalau seandainya kurang oke nah kita ratakan saja nanti kita aduk juga kembali hingga rata sampai benar-benar kalis atau benar-benar halus oke kita aduk terus hingga benar-benar rata buat teman-teman yang hobi memancing ini tutorial ini dipakai kalau teman-teman mau dikukus ini dikukus campurkan saja susu denkau atau keju yang dihaluskan terus kita aduk hingga rata kembali oke ini sepertinya sudah cukup bagus sudah cukup rata oke buat teman-teman yang mau bertanya nanti silahkan saja isi di kolom komentar lalu siapkan kinoi nah kinoi ini untuk pengeras kalau seandainya ini umpan dikukus nanti kinoinya bisa terakhir tapi karena saya mau mancing langsung ini kinoinya gak usah harus langsung saja kita pakai untuk pengerasnya oke kita masukkan pengerasnya ini sampai benar-benar rata dulu ini cukup pengerasnya nanti terserah teman-teman kalau memang sudah cukup keras maksudnya ya sedang boleh langsung dipakai tapi kalau belum teman-teman bisa terus ditambahkan lagi kinoinya oke kita aduk hingga benar-benar rata terus kita aduk udah maghrib ya? udah maghrib? udah maghrib kita aduk terus hingga rata sampai benar-benar kalis oke kalau teman-teman mau nanti umpannya ini dikukus baiknya teman-teman tidak perlu pakai kinoi dulu nanti kinoi yang belakangan jika dirasa sudah cukup masukkan kembali kinoi secukupnya ini sepertinya masih belum bagus untuk langsung dipakai pemancingan nah kita masukkan saja kembali kinoi ini Coba kita jajal Kita bulat-bulatkan Oke ini belum bagus Rasanya kalau untuk langsung dipakai Pemancingan oke kita masukkan kembali Saja kinoinya Untuk supaya benar-benar Lebih Lebih mantap lebih keras Oke masukkan lagi kinoi setelah itu Kita aduk-aduk Kembali hingga rata Aduk kembali Oke ini Sepertinya sudah cukup bagus Untuk kita pakai Buat Kembali hingga Menangguh